Kisah Sahabat Nabi Abul Haid Samet Taihan Abul Haid Samet Taihan adalah seorang sahabat ansar yang berasal dari Bani Abdul Asyal, suku Aus di Madinah, dan salah satu dari dua belas orang yang berbayat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Akobah yang pertama. Pada tahun berikutnya, ia juga mengikuti rombongan 70 orang lebih yang akan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Dalam pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Bayatul Akobah kedua itu, Abul Haid Samet berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang Yahudi ada kesepakatan perjanjian. Jika kami telah memutuskannya, dan Tuhan kembali kepada kaum Tuhan dan memerangi orang banyak, bagaimana dengan keamanan kami nantinya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa mendengar penuturan ini, kemudian bersabda, Darahmu adalah darahku, dan kehancuranmu adalah kehancuranku. Abul Haid Samet sangat puas dengan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat pada tersebut. Dan ini dibuktikan beliau setelah penaklukan Fatul, Makkah dan Perang Hunain, ketika saat itu orang-orang Ansar merasa khawatir karena mayoritas penduduk Makkah telah memeluk Islam, termasuk sebagian besar kerabat beliau, dan beliau sangat diterima untuk tinggal di Makkah. Beliau dengan tegas berkata kepada orang-orang Ansar, Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, tempat matiku adalah tempat mati kalian. Dan beliau bersabda juga, Kalau tidak karena hijrah, tentulah aku termasuk golongan orang-orang Ansar. Kembali pada Bayatul Akobah kedua tersebut, Abul Haid Sam berpaling kepada kaumnya dan berkata, Wahai kaumku, ini adalah Rasulullah, beliau berada dalam lindungan Allah SWT walaupun tinggal di antara kaum keluarganya. Jika kalian membawa beliau, maka orang-orang Arab akan bersatu untuk memerangi kalian. Jika kalian suka berperang di jalan Allah, rela kehilangan harta dan sanak keluarga karenanya, ajak beliau ke tempat tinggalmu karena sungguh beliau adalah Rasul yang sebenarnya. Tetapi jika kalian takut untuk memberikan pertolongan kepada beliau, sekarang saja kalian meninggalkannya. Berdirilah seorang dari suku Hasraj, yakni Abbas bin Ubadah, dan berpidato kepada kaumnya seperti halnya Abul Haid Sam. Mereka semua menyatakan kesediaannya untuk menerima dan mengorbankan apapun demi keselamatan dan perjuangan Nabi SAW dalam mendakwahkan Islam. Satu persatu mereka berbayat kepada Nabi SAW, kepada 73 orang lelaki beliau menjabat tangan mereka, dan kepada dua wanita hanya dengan perkataan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax